Inilah pertunjukan Walter Fontaine di Telaga Ngebel, selain menyuguhkan pertunjukan air mancur, juga terdapat permainan pencahayaan lampu warna-warni dan tarian telaga. Bahkan, selain lampu warna-warni, ribuan pengunjung yang berkumpul di depan dermaga juga disuguhkan dengan pertunjukan pencahayaan laser. Salah satu wisatawan, Ahda Ayu dan Dian Rahma, mengaku takjub dengan pertunjukan Walter Fontaine yang dipadu dengan laser dan permainan lampu yang disajikan. Ia baru pertama kali melihat pertunjukan seperti ini, sehingga bisa menjadi ikon baru di Ponerogo. Bupati Ponerogo, Sugiri Sancoko menuturkan, jika nantinya pertunjukan Walter Fontaine atau air mancur menari ini akan dipadukan dengan amfiteater, lengkap dengan berbagai macam musik. Ini menjadi wisata yang menurut saya agak mengundang minat banyak orang untuk ada alasan buat atau datang nopal. Tinggal kemudian kami berdua tugas kami adalah melanjutkan PR yang mestinya seperti apa sih, water fountain yang dimaksud. Saya ingin ada tribun, ada amfiteater yang kemudian antara racian alam, racian air, racian buni-bunian lagu, kemudian budaya yang kita miliki, reok dan beberapa budaya yang kami miliki. Ini untuk menjadikan sebuah, kita tetrikalisasi musik dengan nyanyian lagu, bibir telaga ngebel. Nanti ini dapatnya agak, kami buat ini agak ke belakang, biar bagusnya, baru boleh tinggal. Water fountain ini ke depannya dapat mendatangkan wisatawan lebih banyak lagi, dan bisa menjadi alasan kuat untuk orang datang ke telaga ngebel. Nantinya di setiap minggu selalu ada pertunjukan reok, sehingga tak hanya sekedar pertunjukan water fountain saja.